Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan FITK Institut Agama Islam Negeri YN Syekh Nurjati Cirebon menggelar workshop sosialisasi program pengenalan lapangan persekolahan PLP bagi dosen pemimbing di lingkungan FITK YN Syekh Nurjati Cirebon dengan tema Tantangan Pengembangan Profesionalisme dan Kompetensi Calon Guru Lulusan FITK di era pendidikan berbasis standar yang diadakan di Hotel Trias Cirebon dan dihadiri seluruh dosen di lingkungan FITK YN Syekh Nurjati Cirebon workshop ini dilakukan sebagai penguatan dosen pemimbing dalam program PLP dosen pemimbing harus memberikan pembekalan yang cukup kepada mahasiswa sebelum program PLP dimulai Dr. Haji Farihin MPD selaku dekan FITK sekaligus penanggung jawab acara workshop mengatakan PLP ini sangat penting bagi dosen dan mahasiswa karena terkait dengan praktikum di sekolah dan madrasah PLP adalah kegiatan yang penting karena terkait dengan pemahaman dosen dan mahasiswa FITK yang akan melaksanakan kegiatan praktikum di sekolah dan madrasah di hari ini dengan target ketercapaiannya adalah peserta memahami tentang pelaksanaan PLP itu sendiri yang kedua ada pemahaman yang bersebut komprehensif dari DPL, pengelola termasuk dari kami pimpinan fakultas tentang kegiatan tersebut. Target ketercapaian kegiatan workshop ini adalah peserta memahami pelaksanaan PLP secara komprehensif dari DPL, pengelola termasuk pemimpin di fakultas FITK. Sementara itu Dr. Abdurojak MSI sebagai narasumber menyampaikan kegiatan ini sangat penting karena ada perubahan baru dalam struktur kurikulum untuk Sarjana Pendidikan yaitu pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Harapannya agar dosen dapat melaksanakan tugas-tugas pendampingan kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan PLP secara efektif, kualitatif, dan produktif. Kegiatan workshop ini sangat penting karena melalui kegiatan workshop ini para dosen memahami betul adanya perubahan baru dalam struktur kurikulum pendidikan untuk Sarjana Pendidikan yang disebut dengan PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Nah dengan kegiatan ini diharapkan para dosen dapat melaksanakan tugas-tugas pembimbingan, pendampingan kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan tugas PLP secara efektif, secara kualitatif, dan tentunya produktif. Terima kasih.